Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindirana Sidirun ya Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan Keberkatan harga yang berlimpar Wah dimanapun Anda berada Ya baik Anda di dalam negeri Maupun yang sedang merata di luar negeri Tentunya demi menggapai masa depan Yang lebih dibilang begitu bro Oke sukses selalu buat Anda semuanya Oke Oke pada kesempatan ini Kita akan bahas sebuah informasi Dari ya Pak Basukit saya Pernama Alis Ahok yang Berani mendatangi Makam Mbah Priuk Begitu bro ya oke Ya seperti dikabarkan Dari tribunews.com Bahwa kisah saat subuh Ahok datangi cucu Mbah Priuk Tan Pak Aljudan ya begitu ya oke Gubernur DKI Jakarta Basukit saya Pernama Alis Ahok menetapkan Bahwa Makam Mbah Priuk Menjadi cakar budaya Di kawasan Provinsi Jakarta Menurut Ahok semua berawal dari Pertemuanya dengan Eko Seorang pengurus Makam Mbah Priuk Begitu ya Saat itu Eko menemunya Di posko pemenangan rumah Lembang Saat Ahok sedang cuti kampanye Untuk pilkada DKI Jakarta Eko kata Ahok Mengundangnya untuk datang ke Makam Mbah Priuk Dan bertemu dengan Habib Seting Pada waktu subuh Al-Habib Abdullah Seting Al-Aidrus Atau yang Biasa disebut dengan Habib Seting Merupakan cucu dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad Atau Mbah Priuk Pertama kali mendengar Hal itu dia curiga Ahok juga tak mengenal Sosok Habib Seting Yang dimaksud Beliau bilang begini Ada cucu Habib Hasan Minta Pak Ahok Datang ziarah Saya bilang waduh Habib Hasan yang mana Ternyata Mbah Priuk Saya gak tau Habib Hasan Atau Habib Seting Saya bilang Ngomong sama ajutan Gitu kata Ahok Saat mendatangi Makam Mbah Priuk Begitu ya Ahok menganggut curiga Karena diundang Makam Mbah Priuk Oleh orang yang tidak dikenalnya Selain itu Ahok diundang datang Pada waktu subuh Namun Ahok Memeranikan diri Untuk datang Meski merasa sedikit takut Ahok tetap datang Dengan pikiran Bahwa Habib Seting Berniat baik Kepadanya Akhirnya Ahok Berdatang tanpa Didamingi oleh Pengawalnya Saat itu Ahok disambut Dengan ramah Oleh Habib Seting Habib Seting Langsung Manjakan ziarah Ke Makam Mbah Priuk Begitu ya Dan Dan usai ziarah Ahok menyambutkan diri Untuk mengelilingi Kompleks Makam Mbah Priuk Saat itu Ahok melihat Bahwa lahan Makam Mbah Priuk Begitu luas Namun tidak dimanafkata Dengan baik Padahal belasan ribu warga Datang setiap hari Untuk berziarah Akhirnya Ahok berjanji Setelah Suti kampanye Dia akan Menjadikan Makam Mbah Priuk Sebagai Sagar Budaya Ahok Berdiat membangun Sejumlah Fasilitas Di Komplek Makam Itu menjadi Berstandar Internasional Untuk Wisata Religi Tanah Kok begitu luas Kenapa Tidak Dibuat Parkir Atau Dibangun Sesuatu Yang baik Habib Hasan Sudah Sudah ada Model Pembangunannya Saya dalam hati Kalau saya aktif lagi Jadi gubernur Saya akan Jadikan Sebagai Cagar Budaya Ya Kedatangan Gubernur Ahok Ke Makam Mbah Priuk Sabtu pagi ini Untuk menyerahkan Sudah keputusan Bahwa makam tersebut Akan dijadikan Cagar Budaya Begitu ya Dan Berani Datangi Ahok Seting tanpa Ajutan Apa yang mereka Bicarakan Dan ternyata adalah Ya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cepunam Alis Ahok Menetapkan Makam Mbah Priuk Menjadi cagar budaya Di kawasan Provinsi DKI Jakarta Menurut Ahok Semua berawal Dari pertemuannya Dengan Eko Seorang pengurus Makam Mbah Priuk Saat itu Eko menemunya Di posguh Menangan rumah Lembang Saat Ahok Sedang cuti kampanye Untuk pilkada DKI Jakarta Kata Eko Mengudangnya Untuk datang Ke Makam Mbah Priuk Dan bertemu Dengan Habib Seting Pada waktu subuh Habib Abdullah Seting Al-Aidrus Atau Yang bisa disebut Habib Seting Berupakan cucu Dari khas Habib Hassan Bin Muhammad Adat Al-Aidrus Atau Mbah Priuk Begitu ya Pertama kali Ahok mendengar hal itu Dia curiga Ahok juga Mengenal sosok Habib Sting Yang dimaksud Beliau bilang begini Ada cucu Habib Hassan Hassan Ingin minta Ahok datang Berziarah Saya bilang Waduh Habib Hassan Yang mana Ternyata Habib Saya tidak tahu Habib Hassan Atau Habib Sting Saya bilang Ngomong sama Ajutan Begitu ya Oke ceritanya Ini sama ya Dengan yang tadi Di kompas ya Cerita Ahok datang Cucu Bah Priuk Tanpa ajutan Saat subuh ya Jadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama Alis Ahok Menetapkan Makam Bah Priuk Menjadi cakar budaya Di kawasan provinsi DKI Jakarta Begitu ya Menurut Ahok semua Berawal dari pertemuan Jendang Eko Seorang pengurus Makam Bah Priuk Saat itu Eko menemunya Di pesku pemenangan Rumah Lembang Saat Ahok Sedang cuti Kampanye untuk Bilikannya DKI Eko Kata Ahok Mengundangnya Untuk datang ke Makam Bah Priuk Dan bertemu Dengan Habib Sting Pada waktu subuh Al-Habib Al-Abdullah Sting al-Hidrus Atau yang disebut Dengan Habib Sting Merupakan cucu Dari Hassan Habib Hassan Bin Muhammad Al-Hadad Atau Bah Priuk Pertama kali Ahok Mendengar hal itu Dia curiga Ahok juga tak mengenal Susah Habib Sting Yang dimaksudnya Beliau bilang begini Ada cucu Habib Hassan Minta Pak Ahok Datang sejarah Saya bilang Waduh Habib Hassan yang mana Ternyata Bah Priuk Saya gak tau Habib Hassan Atau Habib Sting Yang saya bilang Ngomong sama Judan Begitu ya Ahok menggunakan curiga Karena diundang Kemakam Bah Priuk Subuh-subuh ya Namun Ahok Membandingkan diri Untuk datang Meski merasa sedikit takut Ahok tetap datang Dengan pikiran bahwa Habib Sting Berniat baik Kepadanya Begitu ya Akhirnya Ahok Datang Tanpa dideming oleh Pengawalnya Saat tiba Disambut Dengan ramah oleh Habib Sting Habib Sting Langsung menganjangan Sejarah ke Makam Bah Priuk Dan usai ziarah Ahok menyempatkan diri Untuk mengelilingi Kompleks Makam Bah Priuk Saat itu Ahok Melihat lahan Yang Begitu luas Namun tidak Dimanfaatkan dengan baik Padahal belasan ribu Warga datang Setiap hari Untuk ziarah Akhirnya Ahok berjanji Setelah kecuti kamarnya Dia akan menjadikan Makam Bah Priuk Sebagai cagar budaya Iya dan Perniat membangun Fasilitas di Kompleks Bersandara internasional Tanah kok begitu luas Kenapa tidak dibuat Parkir dan Dibangun Sesuatu yang baik Habibasan Sudah ada model Saya dalam arti Kalau saya aktif lagi Saya kejadikan Sebagai cagar budaya Begitu ya Kedatangan Ahok Ke Makam Bah Priuk Sabtu pagi ini Untuk menyerahkan Suat keputusan Bahwa Makam tersebut Akan dijadikan Cagar budaya Ya Menyerahkan suat keputusan Bahwa Makam tersebut Akan dijadikan Cagar budaya Begitu bro ya Oke Ya berani Datang ke Makam Bah Priuk Subuh-subuh Tanpa jutan Ini yang dibicara Kedatangan Ahok Begitu ya Oke Dan Dan saya kira demikian bro Dan terima kasih ya Atas perhatiannya Dan mohon maaf Apabila ada ke orang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyerahkan